Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada masyarakat Indonesia khususnya yang mencintai kebenaran, keadilan, dan penegakan hukum yang benar. Saya, Susnur Waji, di sini berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya berada di daerah pemilihan saya di Dapil 1, Jawa Barat. Jadi tidak benar kalau saya hilang, tidak ada rimbanya, apalagi kalau dikatakan saya melarikan ini. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Adapun saya tidak nampak di muka umum adalah untuk menghindari ekskusi liar. Kenapa saya katakan ekskusi liar? Karena jaksa telah mempertontonkan ekskusi tanpa dasar hukum sebagaimana kejadian di Dago Pakar, di rumah saya, di Bandung, pada hari Rabu yang lalu. Kenapa saya katakan ekskusi liar? Karena putusan perkara terhadap diri saya semuanya batal dunia hukum. Mengapa demikian? Karena putusan pengadilan negeri pada bulan Maret 2011 tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 kurupka. Karena waktu itu susunod wajib tidak berada di dalam sedang bebas dunia hukum. Berarti batal dunia hukum. Meskipunnya sudah tidak perlu lagi ada banding. Putusan banding terjadi pada bulan November 2011. Juga tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 kurupka. Dan juga lebih parah lagi. Yang diputus dan diadili bukan perkara saya. Namanya bukan nama saya. Nomor registernya bukan nomor register saya. Tanggalnya juga berbeda. Jenis perkaranya berbeda. Orang yang nama Ahmad ditulis Ahmad pun tidak mau masuk. Itu salah. Orang yang agamanya A ditulis agamanya B tidak mau tidak masuk. Itu salah. Putusan Mahkamah Agung terjadi pada bulan November 2012. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyatakan susunod wajib bersalah. Putusan Mahkamah Agung tidak menyatakan susunod wajib dihukum sekian tahun atau sekian bulan atau sekian hari. Bahkan sekian menit juga tidak. Juga putusan Mahkamah Agung tidak memerintakan susunod wajib bersalah. Untuk masuk ke dalam penjara atau untuk ditahan. Karena memang tidak ada hukumannya. Putusan Mahkamah Agung juga tidak memerintakan untuk kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya. Pengadilan tinggi ataupun pengadilan tinggi. Putusan pengadilan adalah declaration. Tidak boleh ditaksirkan. Kalau jaksa agung tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung. Silakan untuk melakukan upaya hukum. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak juga menerima putusan Mahkamah Konstitusi, silakan melakukan upaya hukum. Saya tidak akan melakukan upaya hukum. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung sudah saya terima. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K putusan judicial review-nya oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 47 undang-undang MK dan sesuai dengan pasal 28 huruf D undang-undang dasar 1945 untuk warga negara Indonesia dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun tidak bisa diberlakukan retroaktif terhadap suatu undang-undang maupun putusan pengadilan. Sudah jahat sekali. Jadi, kalau jaksa agung ataupun apapun kejahatan masih mengekskusi saya, menghendaki memasukkan saya ke dalam penjara, perlu dipertanyakan, apa motivasinya? Apa motivasinya? Ada motivasi tertentu? Atau ada tekanan tertentu? Atau ada tujuan politik? Karena saya adalah calai. Kemudian, pada kesempatan ini, saya juga ingin menghibau kepada media, tolong, jangan menulis di dalam pemerintahan atau menyebutkan dalam pemerintahan bahwa Susno adalah terpidana. Saya tidak terpidana. Putusan mahkamah agung sama sekali tidak menyatakan saya bersalah. Sama sekali tidak menghukum saya. Sama sekali tidak memerintahkan saya masuk. Selalu, pers atau media kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya, pengadilan sebelumnya. Putusan pengadilan sebelumnya bakal demi hukum. Dan putusan yang kita pakai adalah putusan yang terakhir. Tolong, jangan terjadi pengerusakan karakter melalui media. Kemudian, saya mohon kepada jurnalis, Pakailah fakta jurnalis yang sesuai dengan fakta hukum yang benar. Kemudian juga pada kesempatan ini, saya menghibau kepada para pejabat negara, janganlah menggunakan perkara saya untuk mencari popularitas. Ada seorang menko memerintahkan kapoli dan memerintahkan jaksa agung untuk mengeksekusi saya. Saya kira ini sudah ambara dulu hukum di negara ini. Tugas seorang menteri tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Dan ekskusi adalah urusan peradilan. Beliau cukup menghibau bahwa tegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang benar, itu adalah dambaan seluruh anak bangsa. Jangan campur tangan. Jangan memaksakan. Kalau beliau mau cari jalan keluar, undang pihak saya. Namun, sebaiknya tidak campur. Demikian juga saya hibau kepada pimpinan lembaga peradilan. Janganlah nyebrang, mencampuri urusan peradilan lain. Di Indonesia ada peradilan umum, ada peradilan makamah konstitusi, ada peradilan kata negara, dan ada juga peradilan yang lain. Urusan peradilan makamah konstitusi cukup mengadakan judicial review terhadap pasal 197 ayat 1 kurupkan, UHAB bertentangan dengan UUD 45, atau tidak berlaku surut atau tidak. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa Surus Nodwaji dapat dikonsumsi. Itu sudah terlalu dalam mencampur. Jadi mohon saya hibau. Kemudian demikian juga kepada para pakar. Pakar yang berkomentar hendaknya, pakar-pakar yang betul-betul credible, dan betul-betul pada bidangnya. Karena banyak pakar dadakan, bahkan senior saya, seorang terlalu tinggi, di suatu stasiun TV, saya yakin kemampuan hukumnya rendah. Saya yakin dia tidak menguasai perkara saya, kemudian memberikan komentar yang negatif terhadap saya. Kemudian juga, saya mohon kepada pihak-pihak lain, untuk tidak berkomentar, kalau tidak mengetahui permasalahan. Kemudian, sikap saya demikian, bukanlah melakukan perlawanan hukum, terlebih-lebih perlawanan terhadap rakyat. Terlebih-lebih, saya menentang pengadilan, atau content of course. Ada mengacara yang berbicara demikian. Itu salah besar. Sikap saya yang saya lakukan demikian adalah, demi tegaknya hukum. Saya adalah pejuang, yang sangat mendambakan tegaknya hukum dan kemampuan. Saya rela jabatan saya dicopot, saya rela masuk di dalam sel, demi tegaknya hukum. Demikian juga dengan keadaan sekarang. Ini bukan perlawanan terhadap hukum. Ini perlawanan terhadap kezoliman. Pasal 197, ayat 1 huruf K, itu tekstual, tertulis di dalam hukum acara, hukum formal. Nilai hukum formal sama dengan nilai hukum material. Untuk mendapatkan keadilan, itu diukur oleh standarnya, diatur prosedurnya, oleh hukum formal. Kalau sudah jelas-jelas tertulis, apabila tidak menguat ini, batal demi hukum, kemudian kita pengkiri dengan berbagai dalir, dan berbagai penaksiran, demi kepentingan tertentu. Kemudian negara ini mau jadi negara apa? Kalau setiap orang bebas menaksirkan. Bagi saya, masyarakat Indonesia sekalian, saya tidak takut, walaupun yang berpendirian seperti saya ini adalah minoritas. Saya tidak takut, walaupun media tidak memihak kepada saya. Saya tidak takut, walaupun pakar-pakar dadakan tidak memihak pada saya. Silahkan. Walaupun tinggal saya sendirian, sepanjang itu saya yakin benar, dan sepanjang itu menurut kepentuan hukum, saya akan pertahankan. Sejarah sudah membuktikan, Galio Galidi dalam rangka mempertahankan kebenaran pendapatnya, bahwa bumi berputar matahari yang diam. Pada era itu, gereja dan masyarakat berpendapat bahwa mataharilah yang berkeliling. Demi mempertahankan pendapatnya ini, Galio Galidi dihukum mati. Sekian ratus tahun kemudian, dan saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi membuktikan bahwa mataharilah yang diam, kemudian planet lainlah termasuk bumi yang berputar. Tapi Galio Galidi sudah meninggal. Jadi, saya pun demikian. Walaupun kebenaran yang saya pertahankan ini tidak saya menikmati, mungkin saya sudah meninggal, saya akan pertahankan. Jadi, mohon pengertian masyarakat Indonesia. Dan juga, saya berterima kasih kepada yang mendukung. Saya juga sangat berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapoli untuk menegakkan hukum terhadap saya terkait dengan eksklusif perkara saya secara benar, secara adil. Dan ini tidaknya dipahami secara benar oleh Jaksa Agung. Dan ini tidaknya dipahami secara benar oleh Kapoli. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Jawa Barat yang telah melaksanakan fungsinya melakukan pengayuman, perlindungan, pelayanan masyarakat kepada saya. walaupun belum maksimal. Kenapa saya katakan belum maksimal? Kapolda Jawa Barat baru melaksanakan fungsi pelindungan dan pengayuman. Belum melakukan fungsi penegakan hukum sesuai dengan tugas Polri yang diandungi yang diatur di dalam Undang-Undang Menyerdua tahun 2002. Apa yang belum dia lakukan? Pada saat kejadian di Dagobakar, termasuk kejadian di depan mata Kapolda di Polda Jawa Barat, Jaksa ingin melakukan perampasan kemerdekaan saya. Dan perbuatan Jaksa ini telah melanggar asal 333 Undang-Undang Hukum di dalam. Dan itu bukan delik aduan. Delik biasa. Tak perlu menunggu laporan saya. Jaksa harus dikantap. Bahkan kalau Jaksa Agung pun melakukan seperti itu. Harus dikantap. Hukum berlaku sama. Jangan benendali saya melaksanakan tugas negara. Melaksanakan tugas negara harus tunduk pada hukum. Nanti kalau misalnya polisi nangkap semua orang tanpa dasar hukum dan tidak dikenai pidana, mata negara ini akan hancur. Momentum peristiwa perkara saya ini adalah momentum yang terbaik yang harus kita manfaatkan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolri yang telah melakukan perlindungan dan lindungilah masyarakat. Tidak perlu mengilai latar belakang mereka. Janganlah perlindungan diberikan karena latar belakang saya adalah general tidak harus sama kepada semua orang. Dan jangan takut kepada siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. termasuk aparat penegakan polisi netral polisi bukannya underbowl dari Jaksa dan polisi tidak bisa ditekan oleh menteri ataupun oleh atasan lainnya untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum kalau ini terjadi maka akan rusaklah di publik dan juga kepada pihak-pihak lain pihak media pihak pakar kemudian pihak RSN saya mohon pahami betul perkara saya baca betul putusan pengadilannya baca betul dasar hukumnya baru berkomentar jangan berkomentar dulu baru membaca ingat di dalam kitab suci kita adalah bacalah harus di awal ini baca kenapa harus bacalah supaya kita memahami betul tidak sembarang ngomong supaya kepakaran itu betul-betul pakar bukan pandai berkelakar saya kira itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dan sebagai tambahan bahwa saya setiap saat bisa hadir dimanapun asalkan ada jaminan tidak ada ekskusi liar yang merupakan kejaliman dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sesuatu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haram